Jakarta yang identik dengan gedung pencakar langit ternyata menyisakan banyak bangunan bersejarah yang tidak terawat, bahkan nyaris hancur. Bang Jack menelusuri bagaimana kondisi gedung yang ikut menjadi cikal bakal ibu kota ini. Assalamualaikum pemirsa, gimana kabarnya Nek? Idih, keren banget pemirsa ya, ternyata kota kita nih masih nyimpan bangunan yang cakep sisa jaman penjajahan dulu, oh mantep. Gedung-gedung sisa jaman penjajahan ini, waduh, megah bener ya. Aduh, sayang banget ya pemirsa, sebagian gedung ini malah jadi mirip kayak rumah hantu. Hihihi, serem banget. Lihat aja tuh kagak terawat, cang. Misalnya nih kita ceritain, museum Bahari. Bangunan tinggalan menir-menir Belanda ini, sekarang rusak parah. Lihat aja tuh jendelanya, hehehe, udah pada reot. Parahnya lagi balok-balok penyangganya. Tuh, lihat tuh, udah pada kropos dimakan rayap. Aduh, kalau begini saya jadi sedih ngeliatnya. Kenapa bisa begini ya? Terus siapa yang salah ya dong kalau begini, cang. Kalau itu tidak terpilihara, tidak terurus, artinya kota itu tidak punya ingatan alias gila, tidak punya peradaban. Karena memang mereka tidak punya konsentrasi terhadap warisan dari masa lalu mereka. Jadi mereka kota yang terasing gitu. Jadi siapapun yang jadi gubernur, harus ingat jona memori atau dicap sebagai gubernur gila dari sebuah kota gila. Ngomong-ngomong nih, AP pengunjung kagak takut ya. Udah serem, terus juga bangunannya udah pada reot. Apa gimana tuh kalau tiba-tiba rubuh? Takut sih, tapi gimana seru juga sih gitu. Hati-hati aja lah, kalau memang bener-bener udah gak bisa dimasukin kan pasti jelarang. Yatta, suara apaan tuh? Aduh, aduh, kapan lagi kagak ada orang. Ape ada setannya ya pemirsa, kabur. Ya Allah, apaan tuh? Ada kaki, 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 apaan tuh? Yaelah pemirsa, untungnya cuma kaki patung. Hah, lega deh saya, saya kira apa. Pok maya lagi tersenyum. Eh, di dagunya ada jerawat. Yang namanya punya museum, ya kudunya dirawat. Wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax